selamat menikmati 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 seramat menikmati Jadi setelah wisuda, itu kan ada dinia, terus kita juga ada metode amsilah itu. Nah kalau dulu pada waktu 2005 itu ada di berapa siswa Bu atau berapa murid yang sekolah di sini? Iya, awal mulanya itu ya sedikit sih, sekitar 30-40an lah. Karena kita baru ya sosialisasinya belum terlalu luas. Karena lingkungan pemukimannya kan perkantoran, jadi kan kita merasa kesulitan. Tapi karena mungkin saya mengutamakan untuk kualitas itu tadi, akhirnya mungkin pada tahu. Iya, semakin berkembang terus mungkin informasi itu enggak tahu dari mana, kok mereka pada tahu ternyata TPK Al-Muhtarom itu termasuk TPK percontohan. Sampai saat ini berapa siswa? Sampai saat ini ada 125. Lumayan, dia berdekatan. Lumayan, dia alhamdulillah. Eku, terakhir untuk harapan Bu Ani sendiri ke depan untuk TPK Al-Muhtarom gimana Bu? Iya, harapan saya itu selaku kepala TPK Al-Muhtarom. Itu mudah-mudahan anak-anak yang menjadi santri di TPK Al-Muhtarom itu menjadi santri yang Qur'ani, tetap bisa menjunjung norma ahlat yang luhur. Karena perkembangan zaman sekarang itu kan pergaulan anak-anak sekarang itu kalau tidak dididik dari kecil, dari TPK, basic atau dasar agama itu sepertinya kasihan, kalau tidak ada fondasi agama itu. Nah harapannya mudah-mudahan sih generasi alumni TPK Al-Muhtarom itu ke depan bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar, menjadi suri toladan yang baik dan ke depan mudah-mudahan kita pengennya menelorkan hafidh-hafidhoh yang ada, yang menjadi santri di TPK Al-Muhtarom itu bisa muncul hafidh-hafidhoh yang ada. Kita teruskan ke pendidikan untuk fokus ke hafidh-hafidhoh. Iya, betul. Terima kasih Bu Ani, semoga semakin maju. Amin. Amin. Dan semakin berkah itu ya. Amin. Amin. Baik, bersama Batik TV, jangan kemana-mana kita akan kembali setelah cerita yang satu ini, tetapi ikram. Terima kasih telah menonton. Pemirsa masih dalam acara Ikro. Dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu santri TPK, kita akan juga suruh dia baca Al-Qur'an dan kita akan tanya tentang tajud dan juga tentang horib. Namanya siapa, Dik? Atta. Atta. Atta di sini jilid berapa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Kalau sekolah paginya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oke, Atta sudah siap untuk baca Al-Qur'an? Sudah. Oke, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an ya. tawa summa setawa alala arasyuwasa horosyam sawolakomar kuluy yajirili ajalim musama yudha birul amara yufat yufat silul ayatila alakum bilika irabikum tuwakinun oke sekarang Mas Wahid mau tanya alif lamim ini lam bacaan apa Pak bacaan matlasim musakol arfi sebab kumbul dalam kem asal nakas bertemu tasdib panjangnya tiga alif atau enam halokat iya betul kalau ini roh bacaan roh bacaan matapi sebab kumbul dalam hayun tahir panjangnya sal alif atau dua harokat ayatua bacaan bacaan matbatal sebab A dibaca panjang matpadal ada tiga A I U yang dibaca panjang panjangnya sal alif atau dua harokat wala diungzil lagi bacaan di bacaan macaismun fasil sebab mat bertemu misal teruntuk kalimat panjangnya dosen alif atau lima harokat ungzilah ungzi bacaan ungzi bacaan iqfakiki sebab muskun berlumusak huruf iya betul terus sekarang mas wahid mau tanya tentang horib coba bacaan iqfakiki sebab muskun berlumusak huruf iqfakiki sebab muskun berlumusak huruf iqfakiki sebab muskun berlumusak huruf berjalan perjalanan iwajah koyimah surat al-kawfi ayat 15 ayat 1-2 mimar al-kodina surat yasin ayat 23 ayat 52 man rokin surat al-kiamah ayat 29 ayat 27 satu lagi surat al-mutafifin 30 ayat 14 oke terima kasih atas ya tadi namanya ya terima kasih atas dan pemeriksa kita masih ada satu lagi yang nanti kita suruh baca Al-Quran dan tanya ceritaan tajwid dan hurid atau silahkan kembali ke tempat dan pemeriksa disini sudah ada salah satu santriwati al-mutafifin ini namanya siapa di varen varen ya panggilannya varen betul ya varen disini zilid berapa Al-Quran juga kalau sekolah paginya varen kelas berapa 3 varen sudah siap baca Al-Quran silahkan baca varen bismillahirrahmanirrahim 3 ser- 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 nerupi Tija ala fiha zawjaini ismaini yusil laylanna laylannar Inna fi dhalika la ayatil liqawmi yatafakkarun Sudah kawul adi Sudah kawul adi Sekarang Mas Wai mau tanya Fiha fi bacaan? Matabi'i sebab kasrah Kasrah bertemu ya suku nur Banyaknya satu alif atau dua harukan Betul Bacaan Ida raki sebab Kasrah bertemu ya suku nur Ida raki ada enam Ida raki sebab Bacaan Bacaan Ida raki sebab Kasrah bertemu Khafir Ida raki sebab Kasrah jim Tadalza Simsun Tadak Tadak Fakak Khaf Ida raki sebab La ayatil liqawmi Tilly Bacaan Ida raki sebab Sekarang Mas Wai mau tanya Hori Coba contohkan baca Ati Malah Majari Terdapat dalam surat Wujiz 12 ayat 41 Bacaan Ismam Ida raki sebab Dunya Unyanun Sinwan Ridwan Oke terima kasih Faren Luar biasa Pemirsa tadi Sudah lihat ya Pemirsa Ada Faren Dan sebelumnya Ada Atta Yang sudah bisa Baca Al-Quran Dan mengerti Tentang Tajud Maupun tentang Hori Jadi buat adik-adik Yang ada di rumah Jangan mau kalah Sama mereka berdoa Adik-adik harus Terus semangat belajar Agar kalian juga Bisa membaca Al-Quran Dan mengerti Tentang Tajud Dan Hori Tapi berusaha Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah jadah yang satu ini Tetap di Ikerok Terima kasih telah menonton Baik adik-adik Kita main Ke segmen Permainan Di sini Mas Wahid Akan memberikan Pertanyaan Nanti dijawab Oleh peserta Yang paling depan Kalau jawabannya Bener Langsung ke belakang Tapi kalau Misal jawabannya Salah Harus Nyoret Wajah sendiri Dengan tepung Oke Siap ya Langsung saja Pertanyaan yang pertama Bacaan Imalah Terdapat dalam Surat apa? Bacaan Imalah Surat Hood Oke Surat Hood Betul Tepuk tangan Terdiri dari Berapa ayat? Lima Salah Corek-corek Mikrofonnya dikasih Ketamanya Iya Surat Al-Ihlas Terdiri dari Berapa ayat? Tiga Berapa? Tiga Tiga Berapa? Tiga Salah Corek-corek Lanjut Surat Al-Ihlas Terdiri dari Berapa? Tiga Salah Salah Corek Corek dulu Satu lagi Surat Al-Ihlas Terdiri dari berapa ayat? Empat Empat Betul Tepuk tangan Rukun Iman ada berapa? Enam Betul Tepuk tangan Doa yang di ucapkan Setelah membaca Takbiratul Ikhram Pada sholat Namanya doa apa? Doa setelah Takbiratul Ikhram Tiga Dua Satu Corek-corek Corek Lanjut Pertanyaan masih sama Doa setelah Takbiratul Ikhram Namanya Tiga Dua Satu Corek-corek Biasa di ucapkan ya Doa setelah Takbiratul Ikhram Doa namanya apa? Tiga Dua Satu Corek-corek Jawabannya apa ya bener? Doa Iftithah Iftithah Pinter Lanjut lagi Pertanyaan yang selanjutnya Siapakah Nama kakek Nabi Muhammad Tiga Abid Talib Salah Corek-corek Cakek Bukan Itu ya Pak Lanjut Siapa Nabi Muhammad Abdul Muttalib Betul Tepuk tangan Lanjut lagi Kitab yang diturunkan Kepada Nabi Musa Kita papa Tiga Dua Satu Corek Corek Pipi yang satunya ya Iya Lanjut lagi Kitab yang diturunkan Kepada Nabi Musa Namanya kita papa Tiga Dua Satu Corek-corek Pipi yang satunya Satu lagi nih Kitab yang diturunkan Kepada Nabi Musa Taurat Betul Tepuk tangan Lanjut ya Bersuci menggunakan debu Karena tidak ada air Itu disebut apa Tayamum Tayamum betul Tepuk tangan Lanjut Ada satu sholat Yang tidak ada rukuknya Tidak ada sujudnya Sholat apakah itu Sholat apa Tidak ada rukuknya Tidak ada sujudnya Ayo Sholat isya Salah Caret 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 Tapi yang satunya ya Lanjut Sholat Yang tidak ada sujud Dan rukuknya Tiga Dua Satu Corek pipi yang satunya Oke Tepuk tangan dong Untuk semuanya Tepuk tangan Oke Sudah habis ya Pertanyaannya ya Ini sudah ke pemain yang pertama Oke Jujur Yang belum pernah dicoret Siapa Ayo Yang belum pernah dicoret Tunjuk tangan Yang belum pernah dicoret Satu Dua Oke Yang dicoretnya Satu kali Yang dicoret satu kali Corek satu kali Satu Dua Oke Berarti tadi yang tidak dicoret itu Juara satu dan juara dua ya Oke Terus Yang dicoret satu kali Ini mas Fahid kasih pertanyaan Nanti yang Benernya Yang jawabnya bener Nanti Juara tiga berarti ya Pertanyaannya Rebutan Tujuh tangga dulu Tujuh tangga dulu Oke fokus ya Sebutkan Pancasila Bunyinya apa aja Oke Kamu dulu Pancasila Tujuh tiga Kamu namanya siapa Ibn Asya Sidkia Nama panggilannya Sidkia Sidkia Tepuk tangan Untuk Sidkia Oh iya Yang juara satu Dan dua kan Masih sama ya Skornya Sini 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 Kita perebutan Juara satu dulu Kamu disini 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 Sebelahan Sebelahan Sekarang Mas Wahid Mau kasih pertanyaan Kamu jawab Yang paling cepat Nanti Yang jadi juara satu ya Siap ya Fokus ya Fokus Jawabnya pakai mikrofon Pegang Siapa yang nanti Jawabnya cepat Dapat hadiah Di Al-Quran Hukum membaca basmalah itu Ada berapa Dan sebutkan Siapa dulu yang mau jawab Kamu dulu Kamu dulu Kasih mikrofonnya Hukum membaca basmalah Ada berapa Empat Coba sebutkan Wajib di awal surat Al-Fatihah Harim di awal surat Ataubah Surah di awal surah Selain surat Al-Fatihah Dan Ataubah Mahrul di tengah-tengah Surah Ataubah Oke betul Tepuk tangan Oke kita kasih hadiah Untuk yang juara dua Namanya siapa Fafa Tepuk tangan Untuk Fafa Kamu namanya siapa Atta Tepuk tangan Untuk Atta Oke yang tadi Juara tiga sini dong Sini Sebelahan sini Tadi juara tiga sini Iya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton